Suasananya aman, nyaman, tenang, bersahabat Paku One City. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di channel Review Property bersama gue Bani Firdaus. Di channel Review Property ini guys, gue akan berbagi informasi seputar dunia properti. Seperti rumah Surabaya Timur, rumah Surabaya Barat, rumah mewah Surabaya Timur, rumah mewah Surabaya Barat. Ada apartemen Surabaya Timur, apartemen Surabaya Barat. Tanah, gudang, dan masih banyak ide-ide kreasi mengenai fasad rumah, ide kreasi mengenai interior rumah. Bagi teman-teman yang menyukai informasi seputar dunia properti, silakan langsung saja like, subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar mendapatkan update-update terbaru seputar dunia properti. Serta bagikan link review properti agar berguna bagi banyak orang. Kali ini guys, gue ada di Surabaya Timur, perumahan elit Surabaya Timur, Pakuwon City. Ini guys rumahnya. Pakuwon City merupakan kawasan perumahan terpadu, apapun ada di Pakuwon City. Fasad nantai 2, dinding memakai homogenus tail pada bagian kiri. Jalan-jalan besar-besar nih guys. Rout jalannya juga besar. Rout jalannya untuk 3 mobil. Jalan dari Paving Stone dan Bebas Banjir. Yuk kita lihat apa saja yang ada di rumah ini. Rumah ini memiliki karport untuk 2 mobil. Lantai karportnya adalah lantai batu kose. Sehingga lantai karportnya tidak licin. Nah bagi teman-teman, sepanjang video ini berlangsung, silakan teman-teman isi bagian komen tentang pendapat kalian mengenai rumah ini. Di sebelah kanan karport ini guys, ini adalah taman dengan lebar 1,5 meter. Asik ya, rumah ini memiliki taman depan. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Ruang pertama adalah foyer dengan dimensi 2,5 x 4 meter. Lantai berwarna krem dengan plin lantai berwarna krem juga. Tinggi plafon adalah 3,5 meter. Konvensional ceiling, tanpa drop ceiling, dan tanpa corners profile. Dari foyer, kita dapat melihat tangga naik ke lantai 2 dan ada storage space di bawah tangga. Penataan hall utamanya ini adalah open space layout. Di sebelah kiri ada ruangan guys, ada pintu. Kemudian di samping foyer, ini ada kamar depan. Kamar ini memiliki dimensi 3 x 4 meter. Jendela kaca mati yang besar ini guys. Viewnya view ke karport. Instalasi untuk asis sudah disediakan di ujung kanan atas. Yuk dari kamar depan, kita akan menuju kamar mandi luar. Kamar mandi luarnya memiliki dimensi 2 x 2 meter. Sudah dilengkapi dengan shower. Shower screen dengan kacau temper. Di sebelah kanan ada wastafel. Dan di sebelah kiri ada kloset duduk. Untuk sirkulasi udaranya, menggunakan X house fan. Dan instalasi untuk water heater sudah disediakan itu guys. Yuk sekarang kita lihat open space layout. Rumah ini open space layoutnya memiliki dimensi 4 x 6 meter. Dining room, family room, semua ada di open space layout ini. Di sebelah kanan, ini adalah tangga naik ke lantai 2. Dan pada dinding sebelah kiri, dinding ini adalah untuk dinding TV panel. Kalau kita lihat, di belakang itu ada pintu geser sliding aluminium berwarna putih menuju backyard. Dan di sebelah kanannya ada pintu menuju kitchen. Begiatnya open air ini guys. Begiat ini memiliki dimensi 2 x 4 meter. Lantai begiatnya di keramik. Mungkin untuk fungsi taman kering. Atau untuk duduk santai nih guys, di backyard belakang. Yuk sekarang kita menuju kitchen area. Ini dia akses pintunya. Kitchen ini memiliki dimensi 2 x 4 meter. Dilengkapi dengan meja short button, top table keramik, dan back splash keramik. Di samping kitchen ini guys, ada tangga naik ke lantai 2. Ini tempatnya untuk jemuran. Dan di bawah tangga adalah service area dengan dimensi 2 x 2 meter. Dari service area, kita memiliki akses tersendiri menuju carport. Dan di koridor ini, ada kamar atau gudang untuk asisten rumah tangga. Kemudian di samping kamar ini, ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga dengan kloset jongkok. Nah ini dia akses untuk ke carport. Melalui pintu dengan struktur besi finishing warna putih. Di atas koridor ini guys, terdapat skylight. Atau jendela untuk cahaya masuk ke bagian koridor. Dan ada lampu dindingnya itu guys di atas. Yuk kita lanjut ke tangga besi naik ke bagian jemuran tadi nih guys. Di tempat ini dapat digunakan sebagai jemuran maupun sebagai kamar tambahan ya. Dan kalau kita lihat, itu ada tangga naik lagi ke observation deck di atap. Yuk guys, sekarang kita turun melihat bagian lain dari rumah ini. Prop lovers, sebelum kita lanjut ke bagian lain dari rumah minimalis Pakuon City Surabaya Timur Imperial Beach ini, gue akan bacakan informasinya untuk teman-teman semua. Rumah ini guys, benar-benar lingkungannya nyaman. Bersahabat untuk anak, kulinernya enak. Universitasnya ada, sekolahnya lengkap. Kom bensin ada, supermarket ada, mall ada. Di mana? Pakuon City. Wow. Luas tanahnya berapa? 8x20, 160 meter persegi. Luas bangunannya 279 meter persegi. Bangunan dua lantai baru geres. Kamar tidurnya 4 plus 1, kamar mandi 3 plus 1. Ruang tamu penataannya lega banget. Carportnya untuk dua mobil. PLN 4400, PDAM. Perut jalannya tiga mobil. Hadap Utara. Sertifikatnya apa? Sertifikatnya SHM. Dan investasinya hanya 5,5 M Nego. Wow. Tunggu apa lagi guys? Langsung saja hubungi bagian deskripsinya untuk informasi lebih lengkapnya. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2 melalui tangga dengan handrail standostale ini. Tangga ini memiliki lebar 1,1 meter. Lebar tapak tangganya 28 cm dan tinggi tapak tangganya 30 cm. Headroom clearance 3,3 meter. Di atas tangga ini guys terdapat jendela dengan kaca mati untuk penerangan pada bagian tangga. Sekarang kita berada di hallway lantai 2 dengan dimensi 2 x 5,5 meter. Di sebelah kanan ada kamar 1 guys. Kemudian di sebelah kiri ini ada 2 kamar. Nah hallway ini cukup terang ya guys ya. Karena ada jendela besar di bagian kiri. Dan di bagian plafonnya memiliki tinggi 3,8 meter. Plafon drop ceiling dengan indirect light. Yuk sekarang kita masuk ke kamar kiri terlebih dahulu. Kamar ini memiliki dimensi 3 x 3,5 meter. Kamar ini memiliki window besar jendela kaca mati dengan dimensinya 2 x 2 meter. View kamar adalah view carport dan view row jalan. Dari kamar pertama kita akan menuju kamar berikutnya. Kamar ini memiliki dimensi 4 x 4,5 meter. Jendelanya besar-besar. Kamar ini memiliki kamar mandi dalam juga nih guys. Nah itu dia pintunya. View kamar ini menuju carport ya. Jendelanya ini memiliki dimensi yang besar nih guys. 2 x 2,8 meter. Yuk sekarang kita lihat kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalamnya memiliki dimensi 2 x 2 meter. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan shower. Closet duduk di sebelah kiri dan washtafel di sebelah kanan. Shower screen menggunakan kaca tempered. Exhaust fan juga sudah dipakai nih guys di kamar mandi ini untuk memperlancar sirkulasi udaranya. Yuk sekarang kita kembali ke hallway lantai 2. Di hallwaynya ini bentuk L ini guys. Di sebelah kiri ujung itu guys. Ini ada ruangan sebesar 1,8 x 1,8 yang dapat kita gunakan untuk family room. Sekarang kita menuju ke master bedroom dengan dimensi 5 x 6 meter. Instalasi AC sudah disediakan di atas jendela sliding itu guys. Nah jendela sliding ini, ini mengarah ke backyard. Sirkulasi udara pada master bedroom ini pasti lancar. Karena backyardnya open air. Oke, master bedroom ini bentuknya unik. Tidak benar-benar persegi tapi masih ada ruangan di kiri itu. Dan dinding depan ini adalah dinding untuk TV panel. Kamar master bedroom ini memiliki kamar mandi dalam dengan dimensi 2 x 3 meter. Master bedroom ini sudah dilengkapi dengan shower, closet duduk, wastafel, serta screen dengan kaca temper. Nah, untuk memperlancar sirkulasi udara pada master bedroom, maka sudah dipasang exhaust fan. Instalasi walkthrough heater juga sudah disediakan nih guys. Oke, prop lovers bagaimana pendapat teman-teman mengenai rumah minimalis Patpon City Surabaya Timur ini? Silahkan isi bagian komennya ya guys. Dan bagi om, tante, uncle, anti, aman, dipik, profesional muda yang mau viewing langsung ke lokasi, lihat lebih detailnya silahkan hubungi bagian deskripsinya. Gue Bani Firdaus dari channel Review Roberti, Surabaya Timur, Patpon City. Salam prop lovers. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!